Heboh kabar Vicky Prasetyo nikah dengan Angel Lelga saat diwawancara kok ada anaknya. Lihat videonya. Masih ingat kan dengan Vicky Prasetyo? Laki-laki yang kini jadi presenter ini dulu pernah menjadi pasangan Zazkia Gotik. Sempat bertunangan dalam pesta pertunangan mewah. Vicky menghebohkan media karena bahasanya yang tidak biasa. Nah, pada Sabtu, tanggal 9 bulan 12 tahun 2017, Vicky kembali bikin heboh netizen. Ia diduga sudah menikah kembali dengan seorang aktris. Bukan aktris biasa, melainkan Angel Lelga yang beberapa kali terkena kontroversi nikah siri. Dengan Roma Irama. Dilansir dari akun gosip et lambe garis bawah turah. Nampak sebuah video di mana Vicky diwawancarai dalam sebuah program infotainment. Vicky diwawancarai terkait pernikahannya dengan Angel Lelga. Namun sayang, Vicky tidak mau buka suara. Ia hanya menjawab, apa? Nggak ada itu. Nikah apaan sih? Biasa aja. Semuanya ya diurusin sendiri. Angel Lelga pun melakukan hal yang sama saat ditemui oleh awak media. Maaf nih buru-buru, nanti aja. Sorry mau buru-buru. Maaf deh. Makasih, kata Angel. Lalu saat diwawancarai, nampak Angel masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, nampak seorang anak laki-laki yang digendong oleh seorang wanita. Namun dalam foto selanjutnya, nampak biodata Angel Lelga sudah memiliki suami bernama Anwar. Hafiz, netizen pun nampaknya tak percaya dengan video tersebut. Mereka pun berspekulasi bahwa Angel tak akan mungkin mau dengan Vicky. Selamat menikmati.